pof cacah Bunda tolong izinkan aku menemui mama Mila aku janji tidak akan nakal aku janji Bunda liriku agar Bunda Luna menuruti permintaanku sekarang kamu mandi dan istirahat besok kita jalan-jalan kemanapun kamu mau aku tahu itu alasan Bunda menolak kenapa aku tidak boleh ketemu mama Mila selama ini mama Mila tidak pernah jahat salahku apa Bunda hmm aku berkata sambil menangis kasihan mama Mila aku sangat menyayanginya Bunda Luna baru aku kenal meskipun ibu yang melahirkanku apakah aku salah sayang kepada mama Mila melihat mama Mila dibawah polisi hari-hari ku terasa sedih bahkan aku merasa ada yang kurang kenapa Bunda tidak mengerti aku masuk ke kamar dengan hati sedih sambil memeluk boneka pemberian mama Mila aku masih teringat saat-saat pulang sekolah dijemput dan kami belanja es krim aku juga ingat hampir setiap malam mama Mila membacakan buku cerita sebelum tidur mama Mila aku kangen Hai cacah cacah Bunda masuk ke kamarku lalu duduk di sampingku aku masih menangis Bunda tidak mengerti apa yang aku rasakan Bunda tahu kamu marah tapi Bunda ingin kamu tahu Bunda sangat menyayangimu Bunda membelai kepalaku tangisku makin menjadi aku tidak melupakan mama Mila aku tidak bisa aku sangat sayang mama apakah aku salah rindu mama Mila kenapa Bunda tidak mengerti Hai hmm ucapku terisak Bunda pikirkan dulu jangan sedih ucap Bunda lalu berlalu keluar kamarku aku terus menangis Hai pof Luna rasanya hatiku sakit aku melihat kerinduan di mata cacah untuk Mila untuk wanita yang menginginkan aku mati aku mengerti perasaan cacah tapi aku harus bagaimana haruskah kukorpankan perasaanku demi membuat putriku senang Hai Luna kamu kenapa menangis ayah muncul di depanku aku langsung menyegah air mata dan duduk Hai ayah juga mendorong kursi rodanya mendekatiku ada apa anak ayah masih bertanya Hai ayah aku cemburu ayah aku sangat cemburu hmm jawabku diselah tangis cemburu dengan siapa Bayu atau Rio bukan dengan lelaki ayah tapi ini masalah putriku ada apa dengan cacah Hai tadi misriah menelponku dia minta tolong agar cacah balik ke kota dan menemui Mila setiap hari di rumah sakit jiwa agar Mila bisa sembuh tidak boleh milah wanita jahat dan ingin aku harus bagaimana aku berhutang nyawa pada misriah sedangkan cacah juga masih sangat menyayangi atau peduli dengan Mila aku bingung ayah Hai bukan berarti hutang nyawa milah dibalas dengan cara seperti ini tapi ayah yakin bayu tidak akan setuju ibunya meninggal ulat dari Mila kamu bisa gunakan ini sebagai alasan aku sudah coba tapi sekarang masalahku cacah sangat sedih kularang menemui Mila ayah terdiam sambil menghela nafas ini sangat sulit bagiku aku tidak mau Mila merebut putriku untuk yang kedua kalinya apa yang terjadi sudah cukup bagiku mengetahui watak Mila Hai cacah ayo bangun kita jalan-jalan yuk aku membuka jendela kamar cacah cahaya matahari pagi memantulkan sinar hingga mengenai wajahnya sepontan cacah menutup mukanya dengan selimut ayo bangun anak bunda ucapku membuka selimut yang menutupi wajahnya aku masih ngantuk bunda jawab cacah tidak mau membuka matanya Luna ada misria mencari ucap ayah di depan pintu kamar mendengar ada misria yang datang cacah langsung bangkit dari tidurnya perasaanku tidak enak misria pasti datang memohon agar cacah balik ke kota sekejap lututku terasa lemas melihat reaksi cacah dadaku sesak aku jemburu aku mau menemui omah ucap cacah lalu melangkah keluar dengan semangat omah panggilan cacah ke misria misria tidak terlihat seperti lelaki memanggil opa juga tidak mungkin akhirnya dia menyuruh cacah memanggil dengan sebutan omah oh Tuhan anakku terlihat semangat aku tahu misria dia akan melakukan apapun demi tujuan hatinya dia seorang yang sangat pintar dalam taktik mungkin ini juga yang dilakukan padaku semua agar bisa membawa cacah ke dekat Mila ternyata hidupku belum tenang dengan perasaan tidak enak aku ke ruang tamu sampai di ruang tamu aku terkejut ternyata misria datang bersama Bayu kalau kuperhatikan Bayu terlihat senang apakah mungkin dia menyetujui permintaan misria apa kabar Luna Sapa misria sambil duduk santai bersilang kaki baik mis jawabku belan lalu duduk ayat tepat di sampingku Bunda aku mau ke kota Papa mengizinkan aku menemui mama Mila ucap cacah yang membuatku terkejut ternyata firasatku benar Bayu mengizinkan cacah menemui Mila tapi tapi mas aku gugup ini ibarat satu lawan tiga aku kalah Luna cacah besar di tangan Mila aku sangat egois membuat putriku sedih mungkin untuk masalah ibuku aku sudah mengikhlaskan ya yang penting cacah senang Hai bagai disambar petir hatiku sekarang Bayu mendukung atau menyetujui permintaan misria tapi kenapa semudah itu baginya memaafkan Mila setahuku dia sangat marah dan tidak akan sudi melihat Mila lagi perubahan Bayu sangat cepat ini sangat mengganjal hak bagiku kulihat misria dia tersenyum seperti mendapat lampu hijau dari bayu Hai Luna ini hanya sementara setelah ada perubahan baik bagi Mila cacah seutuhnya tetap anakmu aku tidak akan merebut cacah untuk Mila percayalah aku diam mendengar perkataan misria aku sangat tahu watak Mila dia dan Dona tidak jauh berbeda Luna aku papa cacah tugasku juga melindungi putriku aku tahu baik atau salah untuk putri kita Bayu berusaha membuatku menyetujui keinginan misria aku menatap ayah sejenak kami beradu pandang ayah sepertinya sangat mengerti perasaanku tapi bagaimana caraku menolak misria aku berhutang nyawa sedangkan cacah sangat ingin menemui Mila tambah lagi bayu mendukungnya aku kalah aku tidak bisa berbuat apa-apa baiklah tapi aku punya syarat ucapku berat hati apapun syaratmu akan kusanggupi Luna jawab misria aku juga ikut ke kota selama aku di kota aku minta cacah tetap tinggal bersamaku waktu bertemu Mila akulah yang membatasi Hai hanya itu yang bisa aku ucapkan ini juga demi agar putriku tidak jauh dariku kamu bisa tinggal di rumah kita lagi lun kata Bayu tidak Mas kita sudah berpisah dan tidak baik satu atap aku menolak ide Bayu rumah itu besar lagian cacah bisa bersama kita seperti keluarga utuh ucap Bayu masih kuku Bunda aku mau kamar lamaku pinta cacah tapi sayang aku sangat keberatan Luna seharusnya kamu tidak egois cacah butuh Bayu dan kamu ucap misria seperti mendukung keinginan Bayu sejenak kulihat misria dan Bayu sedang bersekongkol tapi apa tujuan Bayu menyetujui semua ini aku sangat tahu di hatinya masih menyimpan luka atas kematian ibunya akhirnya kami berangkat ke kota ayah tetap di desa karena mengawasi pekerja di perternakan dan ladang kami ini hanya sementara aku akan kembali lagi bersama cacah hidup tenang di desa ini mudah-mudahan bersambung bersambung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati